Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan sebelum saya menyampaikan pesan kepada Pak Presiden Jokowi terlebih dahulu saya sampaikan dulu terkait apa yang dimaksud oleh Pak Ahaye ya terkait Presiden tiga priode ini kalau saya baca dari media onlinenya demokrasi.id dengan judul Ahaye setelah Presiden tiga priode lanjut seumur hidup tanda tanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau ahaye menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024 ia khawatir rencana tersebut berdampak pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tak terbatas kalau disepakati penundaan pemilu lalu apa perpanjangan masa jabatan Presiden Presiden tiga priode priode tidak dipilih langsung rakyat seumur hidup tanya Ahaye dalam pelantikan DPD Demokrat Kemayoran Jakarta Selatan 15 Maret 2022 ini kan pintu masuknya jelas kalau mau lakukan perubahan katanya konstitusi harus diamanemen dulu lalu batasnya apa ditunda tiga tahun kenapa tidak 10 tahun saja sekalian artinya ini bahaya siapa yang tidak tahu berhenti dimana lanjutnya mengutip lore action Ahaye mengatakan bahwa kekuasaan absolut cenderung korup karenanya ia mengingatkan potensi munculnya gerakan masyarakat apabila kekuasaan Presiden tetap diperpanjang power tense to corrupt absolute power corrupts absolutely artinya adalah jangan biarkan kekuasaan tanpa batas ketika seorang pemimpin tidak mau turun tahta maka biasanya rakyat yang akan mengoreksi betul tidak kata Ahaye menurutnya perpanjangan masa jabatan Presiden juga tidak sesuai dengan konstitusi dan semangat reformasi Ahaye pun menegaskan agar para kita elit politik menghargai sejarah reformasi 1998 dan tidak mencederai demokrasi Indonesia saat ini sudah lewat 20 tahun kita sepakat jangan mundur dari semangat reformasi jangan sampai terjadi kalau kita cederai demokrasi mengkhianati reformasi harganya terlalu mahal siapa yang tanggung harganya rakyat atau elit politik tandasnya nah demikian pernyataan dari Ahaye kawannya baik disini saya juga sedikit berbicara ini pesan saya kepada Pak Jokowi selaku Presiden yang pertama supaya Pak D atau Pak Jokowi jangan sampai terpengaruh dengan keinginan segelintir elit-elit politik untuk mau menunda pemilu apapun alasannya termasuk perpanjangan 3 periode itu karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negara kita kita bisa cek di beberapa negara yang memaksakan kekuasaan pada akhirnya runtuh ya dan militernya terpecah militernya terpecah itu saya baca beberapa negara seperti itu walaupun saya pahami ya insya Allah di NKRI tidak akan demikian ya militer kita tidak akan demikian karena militer Indonesia sesuai dektrin general Sudirman yaitu loyal kepada pemerintahan yang sah nah doktrin general Sudirman ini sudah melekat kepada segenap jiwa prajurit TNI baik darat, laut, udara baik yang masih aktif maupun yang sudah purna masih melekat doktrin itu ya baik yang sudah purna wirawan ataupun ya yang sudah tidak aktif di TNI lagi itu yang pertama yang kedua saya secara pribadi mengakui ini secara pribadi bahwa selama dua periode kemimpinan ini ya terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur dari Saban sampai Marauke kenapa? saya juga tahu saya pernah di Papua 3 tahun nah sekarang ya itu tahun 2012 lah terakhir saya di Papua nah sekarang sebagian rakyat Papua sudah mulai merasakan apa itu infrastruktur ya bahkan di Sulawesi Selatan sudah ada kereta api dulu tidak ada ya dan beberapa jalan infrastruktur nah mungkin ini terjadi pro kontra masalah infrastruktur tapi saya secara berpikir panjang bahwa infrastruktur baik itu jalanan ya terserana untuk transportasi lewat memang tidak bisa dinikmati sekarang tapi 10 tahun ke depandang ke sana ini sangat-sangat dibutuhkan bayangkan sejak Indonesia merdeka ya pembangunan terus dilakukan dan setiap pemimpin pasti memiliki ciri khas dan memiliki sesuatu yang ditinggal yang baik selama pemimpinannya ya bondungan-bondungan karena saya juga monitor di kampung saya di Jeneponto sana waktu presiden kesana saya diberitahu presiden Jokowi ke Jeneponto nah itu alhamdulillah disana tanahnya terkadang musim kemarau panjang nah dengan adanya bondungan di Jeneponto alhamdulillah ya termasuk apakah disana kincir angin ya ada peningkatan dirasakan yang dulunya itu sangat ketinggalan artinya pembangunan infrastruktur baik dari sektor untuk sarana transportasi tempat lewat ya prasarananya maupun untuk pertanian itu sudah bagus sudah saya harus aku itu dan saya beginilah orangnya kalau ada yang bagus saya sampaikan yang bagus tentunya sebagai seorang pemimpin siapapun yang menjadi pemimpin sebagai manusia biasa pasti ada kekurangannya pasti tapi saya lebih cenderung untuk menyampaikan yang baiknya ya yang baiknya walaupun saya terkadang ya itu inilah perpecahan politik ya disaat saya bilang terima kasih Pak Jokowi sudah ada rel kereta api di kampung saya wah saya dibilang cebong ya disaat saya bilang tolong bebaskan ulama besar kita imam besar habib berjik syihab saya dibilang kadrun ya itulah risiko untuk menyampaikan sesuatu yang benar jadi saya juga ajak saudaraku ditisen para nitisen ya apalagi yang ada yang nonton video ini marilah kita terbiasa dan membudayakan berani menyampaikan sesuatu yang baik jangan terus berusaha mencari kekurangan orang ulama kita pasti ada kekurangannya pemimpin kita pasti ada kekurangannya namun mari kita budayakan membiasakan untuk menyampaikan yang baiknya nah kekurangan-kekurangan itulah bagaimana caranya ke depan semakin baik mungkin saling mengingatkan mengkritik bisa tapi tentunya dengan bukan dengan kebencian hinaan cacian makin mahu merendahkan itu yang kedua pesan kepada Presiden ya agar jangan sampai terikut dari omongan-omongan elip politik yang ada di sekitar Pak Jokowi biarkanlah kepemimpinan Pak Jokowi di periode ini tercatat dalam sejarah Tintamas termasuk ya saham mayoritas PT Preport itu luar biasa yang selama ini susah kita ambil alih nah di jaman kemimpinan Presiden Jokowi kita sudah bisa ambil saham mayoritas PT Preport Indonesia nah itu yang yang kedua tadi ya yang ketiga saya juga berpesan kepada yang selama ini sangat mencintai dan sangat mendukung kemimpinan Pak Jokowi tolong jangan membuat suatu stigma untuk menyampaikan depan publik agar pemilu ditunda agar ditambah tiga tahun masa jabatan Presiden ataupun menjadi tiga periode tolong jangan seperti itu apalagi yang ngomong ini adalah elip-elip politik yang ada di kekuasaan apakah kalian sudah tidak cukup ini dua periode ini ikut Pak Jokowi dalam kabinetnya atau dalam kekuasaannya apakah tidak cukup jadi tolong jangan kasih masukan Pak Jokowi ya teringatlah ceritanya Pak Harto waktu Pak Harto ya sudah tidak mau maju Presiden lagi ya diberitahu lagi ini cerita yang saya dengar ya diberitahu oleh salah satu orang dekatnya Pak rakyat masih butuh Bapak akhirnya maju lagi kita taunya yang ngomong tadi Bapak masih dibutuhan rakyat malah orang yang ngomong itu juga yang menjatuhkan Pak Harto waktu itu padahal Pak Harto sudah bilang saya ini ya mungkin sudah cukup sudah sudah sepuh mungkin mau istirahat ya tapi karena ada orang dekatnya katanya habis safari ramadhan informasinya rakyat masih butuh Bapak akhirnya Pak Harto terikut ucapan itu maju lagi padahal sudah disarankan oleh siapa dulu general siapa dulu yang menyerang Pak Harto Pak Harto lebih baik istirahat Pak mundur pelan-pelan nama Bapak sudah baik sudah harum karena waktu itu Pak Harto minta minta masukan dari sang general sang general bilang Bapak sudah harum namanya sudah mantap sudah baik sudah banyak yang ditinggal yang baik menerpa secara pelan-pelan itu saran sang general ternyata saran sang general ini kalah oleh asutan elip-elip politik yang ada di sekitar Pak Harto yang katanya Bapak masih dibutuhkan rakyat akhirnya jatuh yang jatuhkan juga yang ngomong tadi itu yang bilang Bapak masih dibutuhkan rakyat ini cerita yang saya dengar biarkanlah ini alaminya susahkan dengan konstitusi ini pesan yang ketiga ini khusus untuk kepada mereka-mereka yang terus ingin mendorong Pak D atau Pak Jogi untuk lanjut tiga periode jangan apalagi tundapimuli pemilu biarkanlah ini alaminya biarkanlah setiap pemimpin tercatat dalam sejarah bangsa ini hasil kepimpinannya tentunya harapan saya yang dicatat sejarah adalah yang baik-baik jangan yang yang kurang baik ada kekurangan pemimpin di masa lalu apa kekurangannya ya kita berusaha kekurangan itulah bisa dijawab bisa dikurangi ya atau bisa ditambal oleh pemimpin yang setelahnya yang akan datang kalau saya cara berpikirnya begitu ya silakan saudaraku ya mungkin ya banyak yang berbeda pendapat dengan saya silakan karena biasanya yang begini ini ramai biasanya medsos tuh ya di saat saya ucapkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dalam memimpin itu yang baik-baik oh saya dibilang cebong udah terserah gak masalah pada saat saya bilang tolong bebas kang imam besar kita Habib Riziki Sihab saya dibilang kadrun tidak masalah jangan membawa jangan mempengaruhi pemikiran saya dengan pemikiran saudara kalau kalian mau membenci silakan tapi jangan memaksa saya untuk ikut membenci apa yang kalian benci tidak bisa kawan ya ini saja semoga ada mampatnya ya semoga juga ini didengar dan kita semua berdoa saudara-saudaraku semoga kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan kita doakan seluruh pemimpin pemimpin kita yang baik-baik agar mereka semua diberikan petunjuk dan hidayah agar mereka semua diberikan keselamatan kesehatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tumpah yang halal kita doakan seruuh tokoh-tokoh agama para ulama-ulama kita yang mungkin sekarang masih ada yang di dalam tahanan seperti Habib Rizik Sihab seperti Habib Barth bin Smith kita doakan bilunya-bilunya ya termasuk MKC termasuk kita doakan semuanya agar senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal kita sudah sepakati Pancasila itu adalah ideologi negara kita jangan lagi ada ideologi-ideologi asing yang mau diterapkan di Indonesia cukup satu ideologi negara kita yaitu Pancasila demikian saudaraku terima kasih jika ada kata-kata saya mungkin tidak sepakat dengan saudaraku saya mau maaf ya tetapi jangan sampai kita saling bermusuhan saling menghina saling mencaci karena beda pendapat ya dan kita juga saya juga berdoa kepada untuk Mas Aye semoga ya sunatnya saja diberikan keselamatan kesihatan diberkai umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal termasuk doa khusus kepada Pak Jokowi ketahuan semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita Merdeka mari kita pekikan semangat Buntomo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar NKRI harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh